Ini kak yang ada pri kemanusiaan di Indonesia, silah-silah, liba silah loh, liba silah, pri kemanusiaan itu ada. Pak Jokowi tolong kami Pak, kami cinta Bapak, Pak Jokowi, tolong kami untuk meletur semua perkara di dalam ini Pak, hanya dikasih waktu, hanya dikasih waktu sebanyak berapa jam untuk mengesokkan rumah. Silahkan terkerah, kalian mengangkat barang saya, silahkan. Saya yang penting mengadu ke Bapak saya, Pak Jokowi, olah kami Pak. Tolong kami Pak, saya udah bilang, saya tunggu kuasa hukum, saya dikasih waktu, berapa jam, Bapak bisa hitungkan kemarin Bapak nginfoin, besok eksekusi. Tolong lihat Pak rumah saya, saya bilang, wajar gak Bapak ngasih sebagai pelaku hukum, wajar gak memberikan saya waktu, cuma berapa jam untuk mengangkat barang sebanyak ini Pak Jokowi. Tolong kami Pak, tolong kami Pak. Tolong kami Pak, saya janda ditinggal, suami saya meninggal juga karena tahu ini kami ditipu Pak. Kami tidak ada tanda tangan dua akta, Pak. Kami hanya mengambil utang dan itu pun tidak semua kami dapat, Pak. Tapi rumah mau disita sama mereka, Pak. Saya sudah memohon, memberikan, ayo jual bersama-sama. Tapi mereka tidak ada, Pak. Hanya dikasih 50, katanya untuk apa, Pak. Kemana kami tinggal. Cuma ini harta kami, Pak. Saya bilang, anak saya masih ujian, tolong jangan dieksekusi. Dikasih waktu cuma berapa jam, Pak. Baru kemarin diinfo, sudah langsung dieksekusi, Pak. Anak saya masih ujian. Masih COVID-nya masih tinggi juga di sekitar sini, Pak. Tolong kami, Pak. Minta keadilan, Pak. Tolong bi-us, Pak. Saya, saya mimpin, Pak, ditegakkan keadilan di Indonesia, Pak. Saya, saya salah, cilat, saya tidak ingin pengacara saya. Saya baru pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kita semua. Pak, sebentar, Pak. Tolong sebentar. Orangnya belum ada di sini, mas, nggak Bapak bacakan, Pak. Yang punya rumah. Yang punya rumah nggak ada di sini, Bapak bacakan. Boleh? Boleh, nggak, Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Rumah kosong sekalipun kita baca, nggak masalah. Nggak masalah. Baca, lanjut. Itu nggak ada masalah. Melaksanakan institusi pengasaman berdasarkan putusan pengadilan negara Bekasi. Terutupan, nomor 24 XG 2020 PN Bekasi, Junto nomor 28 PDTG 2017 PN Bekasi, Junto nomor 461 PDT 2018 PT Bandung, Junto nomor 2827 Kasasi, Perdata 2019. Demi keadilan berdasarkan Ketua Nama Esa, Ketua Pengadilan Negara Bekasi, membaca surat permohonan pembohonan tersanggal 25 Januari 2021 dari Prof. Dr. Oto Hasibuan Esa MM, dan kawan-kawan bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk berdasarkan nama Edward Mangatur Tambunan dan John Lennon Tambunan. Selanjutnya disebut sebagai pemohonan eksekusi yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Negara Bekasi melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan guna memenuhi amat putusan Mahkamah Agung RI, perkara nomor 28 PDTG 2017 PN Bekasi, Junto nomor 461, PDT 2018 PT Bandung, Junto nomor 2827 Kasasi, Perdata 2019. Dalam perkara antara, Edward Mangatur Tambunan dan kawan-kawan sebagai pemohon eksekusi melawan Esther Rato Manik sebagai pemohon eksekusi. Membaca pula putusan Pengadilan Negara Bekasi nomor 28 PDTG 2017 PN Bekasi tanggal 20 Desember 2017, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 461 PDT 2018 PT Bandung, tanggal 4 Januari 2019, putusan Mahkamah Agung RI, nomor 2827 Kasasi, PDT 2019 tanggal 29 Oktober 2019. Perdetapan An Manik, nomor 24XG 2020 PN Bekasi, Junto nomor 28 PDTG 2017 PN Bekasi, Junto nomor 461 PDT 2018 PT Bandung, Junto nomor 2827 Kasasi, Perdata 2019, Junto Berita Acara An Manik. Tertanggal 29 September 2020 dan 13 Oktober 2020. Perdetapan Sita Eksekusi, Ketua Pengadilan Negara Bekasi, Pertanggal 7 April 2021. Tukas perkara yang bersangkutan. Menimbang dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh kadar tenggang waktu yang diberikan kepada termohon eksekusi telah lampau. Akan tetapi sampai saat ini termohon eksekusi belum juga melaksanakan isi putusan Pengadilan Negara Bekasi tersebut. Menimbang bahwa Pengadilan Negara Bekasi telah meletakkan Sita. Eksekusi berdasarkan pertemuan Sita Eksekusi nomor 24 XG 2020 PN Bekasi, Junto nomor 28 PDTG 2017 PN Bekasi, Junto nomor 461 PDT 2018 PT Bandung, Junto nomor 2827 Kasansi Pendata 2019, Junto berita acara Sita Eksekusi tertanggal 7 April 2021. Dan objek yang telah disita adalah Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Kenanga, Blok HA nomor 2, FT5 RW19, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Sesuai dengan sertifikat tak milik nomor 8383 Pejuang, Seluas 290 meter ke segi atas nama Esther Otomanik. Merhatikan pasila 200 HR serta peraturan lain yang berkaitan. Menetapkan, Mengabulkan permohonan-pemohon tersebut. Memerintahkan Pak Dita Pengadilan Negara Bekasi jika berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi salah hukum dan jika perlu meminta bantuan polisi untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Kenanga, Blok HA nomor 2, RT5 RW19, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Sesuai dengan sertifikat tak milik nomor 8383 Pejuang, Seluas 290 meter persegi atas nama Esther Otomanik. Merhatikan pulang kepada jurusitas tersebut untuk membuat berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan yang salinannya agar disampaikan kepada Lura, Kepala Desa Setempat, dan Kantor Tanan Kota Bekasi dengan maksud agar hal tersebut dicatat dalam buku yang sedia untuk itu, sekaligus pengumumkannya di tempat itu sehingga dapat diketahui oleh ala ekramek. Diletapkan di Bekasi, pada tanggal 22 April 2021, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Erwin Jong, S.A.M.H. 196201071992121001 Pasang! 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 meminjam suami saya pak meminjam suami saya yang kami akui ini cuman pengakuan hutang pak cuman pengakuan hutang ini pak tapi tiba-tiba ini yang ketidak kami tanda tangan katanya udah diikat-ikat dan jual beli sama hak kuasa menjual sudah ada saya lihat di tanggal yang sama saya tidak pernah dan sepakatan untuk ini tidak pernah pak tidak pernah terus saya saya itu meminjam itu sebenarnya mengetahui sebagai istri yang meminjam suami saya suami saya sudah mati, sudah meninggal sudah meninggal suami saya pak cuman 750 juta pak yang masuk beri kredit ini nanti dia ketahuan orangnya siapa katanya dia akan mentransfer 1M tapi tidak ada realisasinya kami percaya karena mereka akan bantu suami saya dalam usaha katanya sebenarnya itu pendanaan mereka sama-sama karena urusan kerja sama bisnis tapi karena katanya sertifikat rumah saya bisa diagunkan dulu untuk mereka jadi dikeluarkan katanya 750 untuk mengambil ini tapi kami tanda tangan akta hutang kini tidak kami tanda tangan tidak ada kesepakatan sampai kata-kata mereka bilang tidak ada niat untuk memiliki niat untuk membantu karena kerja sama tapi ternyata ada dua ini dan yang paling sedih pak saya disuruh membayar bukti-bukti transaksi saya tidak ada dalam perusahaan saya cuman istri saya ini cuman istri saya cuman PNS tidak pernah ada tahu itu disuruh pengadilan saya harus membayar semua utang-utangnya almarhum adil gak itu pak jadi dikelipatan berapa jadi di dua kali lipatkan saya disita rumah saya yang saya tahu cuma 750 juta pak itu masuk rekening saya akui di pengadilan tapi saya mereka gugat saya katanya utang suami saya proyek-proyek saya PNS saya tidak pernah tahu proyek-proyek itu udah sampai 5M disuruh lagi saya bayar 2,7M adil gak hukumnya itu pak saya sudah ditinggalkan suami gara-gara stress memikirkan kami ditipu di rumah ini anak saya dua masih sekolah saya memohon saya memohon jual bersama-sama saya kasih kalau memang dia mau rumah ini saya gak gini caranya pak baru kemarin 8 jam saya bilang anak saya masih ada mengerjakan tugas ujian ganti ujian masih tuing di COVID kemana kami pergi belum ada prepare saya dipaksa saya tahu saya tahu itu mereka dipaksa pak dia mengksekusi kami pak makanya saya menyesal menyesali perbuatan mereka saya sedih kenapa pihak ini pihak ini mau diintimidasi sama orang yang berduit itu tolong pak tolong kami pak saya cuma minta keadilan saya cuma minta tolong diusut pak saya sudah lapor di polisi juga ini pak saya bilang masih proses tetap kami terdikusur pak tolong pak itu pak saya sudah lagi di polda ini proses saya melaporkan ini tidak tanda tangan saya masih proses saya juga takut ini di dalam di dalam polisi juga ini takutnya juga dikatakan itu tanda tangan saya saya disuruh membayar lagi itu pak tolong pak tolong tolong siapa tinggal suami saya karena memang sok sok dia sok 2015 2016 waktu itu kan memubah tapi karena dia meninggal di luar saya tidak memperbuangkan untuk minta kebenaran saya tahu banyak orang yang berkuasa pak banyak orang yang punya uang bisa membeli hukum pak tapi kalau saya langsung ke pak Jokowi saya yakin pak bapak mendela orang-orang yang tertindas pak tolong pak tolong kami ya pak ya tolong pak tolong selamat menikmati selamat menikmati